Kita masuk ke latihan yang ketiga masih membahas tentang Node.js Di dalam Node.js kalian pun bisa memanipulasi waktu untuk eksekusi kode programnya Ada dua fungsin global yang kalian bisa gunakan Yang pertama ada yang disebut dengan set interval dan ada juga yang namanya set timeout Set interval digunakan ketika kita ingin menjalankan sebuah block program secara berulang-ulang Bisa kita lakukan terus menerus atau sampai waktu tertentu Sedangkan untuk set timeout digunakan ketika kalian ingin menjalankan kode program aplikasinya Setelah kita menunggu sejumlah waktu tertentu Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan satu persatu kedua objek function ini Kita langsung saja bagaimana cara penggunaan timing function ke dalam program yang sangat sederhana Kita bahas satu persatu Yang pertama kita bahas tentang set timeout Set timeout ini akan menjalankan programnya setelah kita menunggu beberapa waktu Tergantung dari waktu yang kita berikan Contohnya begini Di bagian sebelumnya saya juga sudah membuat sebuah function dengan nama hello Kalau kamu masih ingat latihan satu Function hello-nya hanya melakukan console log Lalu menuliskan hello untuk menjalankan fungsi tersebut Kita bisa jalankan dengan memberikan nama yang berbeda Maka akan ada tulisan hello nama di dalam layar Tentu tulisannya akan langsung tampil ketika kode programnya dibuild atau dieksekusi Sekarang kalian bisa mengirimkan sebuah pesan Tapi dengan menunggu beberapa saat Jadi nulisnya seperti function biasa Kita tulis set timeout Kurung buka kurung tutup Fungsinya memiliki dua parameter Yang pertama itu adalah function yang akan saya jalankan Saya bisa tulis function seperti ini Lalu parameter berikutnya dipisahkan dengan koma adalah waktu dengan satuan millisecond Misalnya saya tulis 3000 Maka kalian akan menunggu selama 3 detik Tentu yang kita lakukan masih kosong Yang saya lakukan sama Saya hanya akan melakukan console log Untuk menampilkan hello node.js Artinya nanti node.js akan menjalankan fungsi console log Setelah menunggu selama 3 detik Saya coba jalankan melalui terminal Node latihan 3 Saya enter Di sini saya tunggu selama 3 detik Baru pesannya akan dikirimkan Atau pesannya akan dicetak Sesuai dengan fungsi yang kamu jalankan Atau kalian juga bisa mengubah function ini Menjadi function yang kamu deklarasikan Jadi saya bisa buat variable constant Namanya pesan Lalu isinya sebuah function Kamu bisa langsung eksekusi di sini Maka nanti ketika kamu jalankan Hasilnya pun sama saja Kita harus menunggu 3 detik Untuk bisa mendapatkan pesan tersebut Pokoknya di dalam function ini Kamu bisa melakukan apapun Tergantung program apa yang sedang kamu buat Sampai jumpa di video selanjutnya